Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama is Is itu digunakan ketika subjeknya adalah he, she, it Ataupun nama orang Tapi orangnya hanya ada satu Bagi contoh He is wearing a wristwatch Dia sedang mengenakan jam tangan He lalu is Terus kalimat lain She is not wearing a ring Dia tidak menggunakan cincin She is Tetap setelah she lalu is Lalu untuk pertanyaan Lalu tadi she is, he is Tinggal dibalik saja Jadi is she wearing a necklace? Kalau pertanyaan depan is Jawabannya hanya ada dua kemungkinan Yes atau no Jadi kalau yes, yes she is Atau no she is not Karena pertanyaannya is she Jawabannya tinggal dibalik She is Yes she is Atau no she is not Oke itu contoh pada kata is Nah bagaimana dengan kata are Atau M dulu M itu digunakan ketika subjeknya I Aku I am wearing glasses Aku memakai kacamata I am I lalu am Terus I am not wearing glasses Aku tidak memakai kacamata I am Nah seperti tadi Seperti yang is tadi M juga dibalik untuk kalimat tanya Am I wearing glasses? Am I Kalau tadi I am Jadi am I Nah jawabannya berbeda loh ya Anak-anak Kalau tadi mengikuti kata depannya Kalau yang ini Am I wearing glasses? Yes you are Atau no you are not Oke ingat Kalau depannya am I Jawabannya pasti you are Yes you are Atau no you are not Oke itu untuk yang M Sekarang bagaimana kalau untuk are Are itu digunakan untuk yang subjeknya jamak Misalnya They, we, dan you They, we, dan you Misalnya You are wearing a bracelet You are wearing a bracelet Kamu memakai gelang You are Oke Misalnya Kita tidak menggunakan pita We are not wearing a ribbon We are not wearing a ribbon Terus Kalimat tanya Kalau menggunakan they Are they wearing earrings? Apakah mereka menggunakan Anting-anting? Are they? Menjawabnya Tinggal dibalik Yes they are Atau no they are not Oke now please open your book Your Bright Up English For page 81 Silahkan buka halaman Delapan puluh satu Kita tidak usah Kalian tidak usah Mengerjakan Tetapi kita langsung Membahas di sini Yang H Complete using is M Are I Wearing earrings Ingat tadi I sambungannya adalah M So the answer is I am wearing earrings Lalu Number two She Wearing a bracelet She Is Wearing A bracelet Number three We Apa itu we? Ingat Kalau we Tadi hangungannya adalah Are So the answer is We are Wearing A cap We are Wearing A cap Number four Raka Raka itu nama orang Dan hanya ada satu So Raka Is Wearing Glasses And then number five My father And my mother Wearing a wristwatch My father My mother Ada berapa orang? Betul Ada dua orang So My mother And my mother Are Wearing A wristwatch Paham anak-anak? Now let's go to I Yang E Arrange with these Jumbled words Number one Yang sudah tahu Ingat Dimulai dengan subjek He He Dilanjukan dengan Is So He is Wearing A wristwatch Number two Nomor dua Apa? Ingat I juga I Am Wearing A bracelet Aku Mengenakan Gelap Number three Nah Ingat Nomor tiga Disitu ada Tanda Tanya So Karena ada tanda tanya Pasti kalimat Tanya Oke Kalimat tanya adalah Are You Wearing Earrings? Are You Wearing Earrings? Lanjut nomor empat Disitu juga ada tanda tanya Berarti Kata Kalimat Tanya Kalimatnya adalah What Is She Wearing? What Is She Wearing? Apa yang dia Kenakan? Nomor Five Karena tidak ada Kalimat Tanda tanya Pasti itu adalah Kalimat Biasa Dimulai dengan Subject She is Wearing A Ring She is Wearing A Ring Oke Do you Understand? So Tadi Untuk Ada Is M Dan Are Is Digunakan Untuk Subjectnya Yang He She It Atau Nama Orang Orangnya Berjumlah Satu Is Terus M M Digunakan Untuk Orang Yang Maaf Untuk Subjectnya I I am Wearing A Bracelet I am Wearing Glasses And The last one Are Are Digunakan Untuk Subjectnya You They We Atau juga bisa nama orang Dan orangnya Lebih dari Satu Misalnya tadi My My Father And My Mother Are Wearing Glasses She Sorry They Are Wearing Ribbon We Are Not Wearing A Neckless Do You Understand That's All For Today Thank You Be Safe Be Healthy Never Forget Your Prayers Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wab Barokatuh 지�어쉽 Torst Jart Jart End